Sementara itu, Polres Bondowoso, Jawa Timur menggerebek penjual bahan peledak untuk dikemas menjadi petasan. Petugas Polres Bondowoso, Jawa Timur menggerebek rumah milik Andika di Sukosari, Bondowoso. Dari dalam rumah Andika, polisi menemukan 15 kg bahan peledak yang akan diracik menjadi petasan. Petugas juga mengamalkan sepeda motor dan peralatan untuk membuat petasan. Kepada petugas, Andika mengaku ia terpaksa membuat petasan lantaran bengkelas tempatnya bekerja sedang tutup karena wabah virus corona. Sementara itu, ia pun harus menghidupi keluarganya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Kepada petugas, Hard Slim, Forever thing. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati